Intro Assalamualaikum Kembali lagi bersama Teguh di Kubiler, kelilingnya Bikmiler Yuk makan yuuu Ini sekarang jam setengah tujuan Gue dikagetkan sama ada yang jualan sate pagi-pagi Pake gerobak motor yang beli ngerubutin Dikelilingin tuh abangnya Kali ini gue lagi ada di jalan KSU Di depannya keliling Tirta Husada Gue penasaran seperti apa-apa saya langsung ditahabang Tuh liat tuh Rame bener Itu abangnya yang jualan sate Namanya Sate Komo Cakris Jualan sate apa nih pak? Sate Komo Sate Komo Sate Komo itu waktu mana pak? Jawa Timur Ayam Ya ini yang ayam Ya Lalu Sate Komo itu? Capi ada Capi Kalau kambing nggak Capi nggak ya? Capi Sesuai harga lah Harga ini berapa? Seporsi Rp30.000 Isi Rp10.000 Tepuluh 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 Ya udah tinggal makan aja Ini Ya 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 Di sini aja jualannya ya kemana-mana bawa berapa cepat ya 300-an ya misal abis tak maksimal jam 9 biasanya ya kadang nggak sampai ya ini ada kami gitu namanya jualan ya itu terima kasih maksimal ini seporsi C10 ya 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 iya tinggal makan aja karena jualannya di pinggir jalan gini ya maunya praktis saja lah ya bisa kadang-kadang orang WA dulu langsung ya kayak gitu lah iya banyakan nggak pakai online ada ya 0813-1973-3738 ini kadang-kadang di tempat duduk di sate komonya gue langsung nyebrang ke depannya tuh ada yang jualan gaduh-gaduh sama es kelapa nih gue udah pesen kelapa utuh di sini udah ada sate komonya wuhh minyaknya keluar semua nih cuy terus gue beli lontong nih di abang gado-gado kayaknya kalau makan sate nggak pakai lontong kayaknya kurang abdul gitu setasnya gede-gede banget wuhh gede-gede Habegasnya makan yung Bismillah wow pertama ada daging kulit daging kita coba nih yang di ujungnya nih ini daging Baging kulit Jadi sate komo itu khas Jawa Timur Biasanya pakai daging sapi Ini udah kebayang nih kalau misalnya pakai daging sapi Nah yang di sini yang punya cakris Dia pakai sate ayam Ini nggak usah pakai bumbu kacang lagi Yang kayak khas Madura Ini udah enak sebenarnya Dia bumbunya tuh ngeresep Daging ayamnya tuh bener-bener empuk Kalau digigit tuh kayak pecah gitu langsung Kulitnya juga lembut Bumbunya ngeresep Kemudian rasanya tuh lebih ke manis burih Kadang pedasnya tipis Karena Mas Moki yang bikin lagi nih Abak lagi Gue demen stasis di dagingnya tuh Digit kayak pecah gitu Kalau rasa bumbunya itu mirip-mirip sate mandura Cuman dia lebih ada rasa pedasnya aja bedanya gitu Gue rasa dagingnya tuh udah diolah Udah dimarinasi, diolah Lo tusuk harganya Rp30.000 tapi worth it sih Ukurannya gede-gede Sengaja gue beli dua polsi Ini yang satu ini buat umi di rumah Dia manis, kecapnya pas, asinnya udah pas Ada pedasnya, bumbunya ngeresep ke daging Bismillah Wah Airnya gak begitu manis Kayak gini-gini nih kelapa tuh apa muda ya? Kayaknya sih tua Karena dagingnya tebal-tebal tuh Perlewannya hijau itu apakah manis? Apakah muda apa tua? Perlewannya coklat ini muda apa tua? Gue bingung dah Yang tau komen nih Ini gue udah ngabisin lima tusuk Menurut gue sih lima tusuk aja udah bisa nganjil perut Ini kurangnya dia tuh gak ada acar Gak ada sambal sama lontong Terutama lontong ya Ini kalau misalnya kesini Usahain sebelum jam 9 Setengah 9 dah Ini udah setengah 9 udah habis Gue ngeliat di sebelah tuh udah habis Kalau mau jam 7-an Jam 8 kayaknya masih ada Bukanya setiap hari Kecuali hari Senin, libur Jualan dari tahun berapa? 2015 Habis 10 tahun Bawa 300 tusuk Habis Misalnya 3 jam Abak lagi Kayak es kul-kul Nontong es kul-kul Terus matangnya tuh sempurna dia Sampai ke dalam-dalam ya Ini smoky-nya dapet banget Terakhir nih Dikit-dikit kalau terakhir Habis alhamdulillah Sekarang dulu video kali ini ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai rumah lupa gue kasih umami Satek kalau mau cakris bisa gue kasih dan langsung Umami Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Saya dengan Rere Ini langganan tetep nih Iya langganan Karena rasanya itu beda Bedanya Beda dari sate yang lain Antara si lemak-lemak Daging sama Perpaduan rasanya itu Pas banget Ini sih sebenarnya Kalau kata saya Rasanya kayak udah Sate di restoran Coba deh mas Coba nanti masnya coba Beda dari sate-sate Umumnya yang ada di pinggiran